Halo Pak Ong, selamat malam Pak Assalamualaikum Mas, Sugeng Dalu Sugeng Dalu, Pak Ong Mas Arman, kali mas Fabri, kali engang setengah Daring tepang, kesupian gue lho Baik, Mas Doni biasanya kan disini ya Oh, kali mas Doni Sugeng Dalu Mas Sugeng Dalu, Pak Ong Kita ketemu lagi ya Pak ya Kapan hari pernah dengar ceritanya Pak Ong ya? Tapi udah lama banget Iya Saya matur suhun mas Cerita saya udah diunggah di channelnya Gajah Mada Group Channel Waktu itu, yang mancing itu bukan ya Pak? Bukan Engkang Niki Mas, arwah penasaran Engkang Teng Niki Teng Kawasan Industri Oh iya, yang jatuh dari ini ya Pak ya Yang jatuh dari atap Sampai Doni Akbar ngerasain sampai nangis itu ya Karena arwah tersebut penasaran dan Meninggalkan istri yang sedang hamil juga ya Pak ya Nggak, laras Mas Baik Pak Ong, untuk cerita yang hari ini Boleh dimulai Pak Dari sekarang Pak Oh nggak Matur suhun Mas Kejadian ini sekitar tahun 2010-2011 lah masa sebelum saya kerja di kawasan industri di Tabo yaitu Nah, itu kan saya jaga salah satu rumah kosong Ya, kadang Pemiliknya itu kan bukan orang sini Mas Orang luar Jadi Rumah itu jarang ditempati Dalam setahun paling cuman Sekali dua kali belionya datang Pemilik rumahnya itu Nah, itu rumah Dua lantai Mas Memang yang paling atas itu Yang Paling atas itu Memang tidak ada bangunannya sama sekali Cuman Apa Ya Beton Cuman Ya kayak atap Dibuat atap gitu aja Mas Nah, itu kejadian Waktu saya Sif malam Sekitar antara jam Satu setengah duaan itu Itu kan hujan Suaca kan hujan rintik gitu Mas Nah, dari pos Mau ke rumah utama itu kan jaraknya ya sekitar antara Lima sampai sepuluh meter Itu dari pos kan kelihatan Rumah utama Nah Itu Saya Apa sayup-sayup Saya dengar itu Kayak orang ini Orang bergumam gitu Mas Kayak Kayak menyanyi gitu loh Mas Tapi bergumam Saya cari Eh Tidak tahunya ketemunya itu Dari Atas Ada Seorang Wanita Duduk Ya Kalau Orang Jawa bilang Amping-amping gitu loh Mas Kakiknya itu di Apa Kakiknya itu Ditekuk di Bibir Bibir apa Atapan itu Angklung-angklung gitu loh Mas Nah Sambil dia Dianya itu Bawa ini Apa Payung Kayak zaman kolonial itu Kayak boleh Apa Nonik-nonik Zaman dulu itu loh Mas Kayak Zaman Victorian gitu Pakaiannya juga Kayak gitu Tapi Waktu Saya ketemu Apa Lihat itu Dia pakai topi Tapi menutupi wajahnya Mas Terus Cuman Samar-samar Saya ini Tahu Dia diperhatikan Dia langsung ini Berdiri Cuman Saya lihat Tidak sampai satu menit Dua menitan itu Dia berdiri Dia cuman Jalan Nyantai Ke Apa Ya cuman Di bibiran Atap itu Saya kan curiga Dari mana datangnya ini Kok tau-tau ini Apa Ada Cewek di atas Yaudah Saya langsung masuk ke Rumah utama itu Mas Naik sampai ke Lantai tiga Saya ini Sampai di atas Ternyata sudah Tidak ada Saya cari Eh Ketemunya malah Dianya ini Apa Di Bawah Di halaman depan Rumah utama itu Dan saya turun lagi Turun lagi Beliau nya masih ini Masih jalan Di depan rumah utama itu Saat Apa Ada kesempatan Bertatap muka Dia waktu itu Mendonggakkan Wajah Amit-amit ya Mas Ini Mata yang sebelah kiri Itu kayak Keluar Mau Mau keluar gitu loh Mas Terus Apa Bagian Perut Itu kayak Ada bekas Darah itu Tiga Kalau Dua Tidak Kalau tiga Dua tiga Titik Mas Ada bekas Darah Itu jarak Sepuluh Sampai Lima belas Meter Memang Rumah yang saya jaga Itu memang Besar Mas Pak Ong itu Waktu Lihat itu Berapa lama Pak Cukup lama Mas Hampir satu menitan Terus Bertatap muka itu Apa yang Pak Ong Rasakan waktu itu Pak Gak ada apa-apa Mas Sama sekali gak Nge-freeze gitu Gak Apa ya Bahasanya Kalau orang Lihat itu kan Biasanya kadang Tiba-tiba Kaku semua gitu Gak Saya cuman ini Prinsipnya kan Selama Belionya Tidak Mengganggu Saya juga Apa saya gak Mengganggu beliau Beliau ini akan Gak mungkin Ganggu saya Mas Cuman Apa Yang masih Saya inget Sampai sekarang Baunya itu Bau Bunga 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 Mawar Gitu ya Ya Itu Kalau Umpamanya Kalau waktu saya Apa Saat saya Sip Malam Ada Bunga 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 Di situ Berapa Berapa lama Pak Hampir Dua Tahunan Mas Berarti Selama Dua Tahun Itu Mengalami Hal yang Sama Ya Maksudnya Kayak Udah Perkenalan Udah Tahu Iya Mas Bener Itu Pertama Kali Saya Ketemu Apa Ya Istilahnya Mas Armand Tadi Bilang Apa Kayak Perkenalan Itu Mas Itu Waktu hujan Rintik-rintik Itu Itu Juga Apa Pertama Ya Itu Saya Masih Baru Di Bapak Kerja Sendiri Pak Di situ Pak Atau Ada Rekan Sekuritinya Cuma Dua Mas Pagi Dan Malam Saja Dan Malam Semuanya Pak Oong Ya Jadi Kalau yang Pagi Gak Pernah Ada Cerita Apapun Gak Ada Pak Kalau Boleh Dikasih Tahu Rumahnya Tapi Bersih Kan Ya Pak Dirawat Bersih Bersih Dirawat Itu Yang Rawat Juga Ini Mas Apa Kita Juga Nyapu Ngepel Rumahnya Itu Juga Terus Kalau Nanti Rumput Tumbuh Ya Kita Juga Mbak Bati Jabuti Rumput Itu Jadi Memang Betul Betul Terawat Mas Setelah Hampir Satu Satu Tahunan Itu Baru Saya Tahu Ya Ini Ya Apa Ya Kayak Ngobrol Atau Inilah Mas Kalau Orang Orang Bilang Gitu Ternyata Dia Ini Dulunya Ceritanya Kan Ya Mau Nikah Gitu Mas Tapi Ternyata Keluarganya Itu Dirampok Nah Dia Sendiri Di Maaf Ya Mas Dia Juga Di Lodopakso Terus Dibunuh Ini Bapak Berkomunikasi Dengan Sosok Tersebut Di Tahun Kedua Kedua Mau Tahun Kedua Bagaimana Pak Itu Ceritanya Bapak Bisa Kemudian Berkomunikasi Ini Mas Temen Ada Yang Ya Apa Kayak Indigo Gitu Mas Oh Baik Berarti Lebih ke Ada Perantaranya Gitu Ya Untuk Bisa Mengungkapkan Itu Ya Ya Dia Minta Untuk Njampurnakan Nah Kalau Njampurnakan Kan Ini Mas Apa Kita Kan Tidak Tau Ya Cuman Saya Cuman Jawab Saya Bisanya Cuman Mendoakan Ya Itu Aja Ya Ketemu Lagi Kan Kayak Arwah Penasaran Itu Juga Kan Mas Iya Pak Itu Kalau Apa Itu Saya Saya Setelah Keluar Dari Situ Cewek Itu Sering Ini Mas Mas Sering Kayak Nemuin Kalau Lama Saya Tidak 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 Main Kesitu Ya Pasti Nyusul Sampai Ke rumah Bapak Kalau Ke rumah Ya Cuman Di Depan Halaman Saja Mas Itu Namanya Juga Saya Tahu Namanya Yohana Ya Kalau Di Taksir Itu Sekitar Dia Usianya Sekitar 21 24 Mas Halo Iya Kita Menyimak Pak Ong Pak Ong Ada Sedikit Perubahan Intonasi Apakah Terbawa Emosi Dari Apa Yang Sudah Diceritakan Sama Sosok Yohana Ini Pak Ini Mas Kalau Ya Ikuti Milah Mas Sedih Dengar Cerita Cerita Dia Kan Mas Tentang Keluarganya Itu Makanya Kan Kalau Mbak Manya Ini Mas Febri Bisa Membantu Kan Cara Menjemput Makanya Gimana Gitu Mas Langsung Ke Mas Febri Mas Selamat Pak Ong Yang Waktu Itu Cerita Tentang Karyawan Tukang Bangunan Tukang Bangunan Yang Jatoh Mas Febri Yang Memberikan Naseh Solusi Ibaratnya Dikasih Penjabaran Tentang Apa Sebenarnya Terjadi Kenapa Dia Masih Disitu Bahkan Sampai Apa Yang Kemudian Bisa Dilakukan Ya Itulah Cerita Waktu Itu Kita Fokus Ke Cerita Malam Hari Silahkan Mas Selamat Malam Pak Ong Sukang Dalu Mas Ini Kalau Kita Tarik Ke Jaman Dulunya Cerita Yang Sangat Menyedihkan Yang Sangat Tragis Tapi Yang Saya Tanyakan Mas Itu Si Sosok Itu Memang Dulunya Tinggal Di Daerah Situ Atau Di Rumah Sebelum Rumah Itu Ada Atau Dia Sosok Yang Kemudian Yaudah Dari Daerah Mana Pun Kemudian Datang Kesitu Sebagai Penghuni Baru Enggak Kalau Yang Saya Lihat Mas Beliau Dulu Tinggal Di Sekarang Kita Ajuannya Sekarang Di Rumah Tersebut Jadi Dari Rumah Itu Cerak Antara 50 Sampai 100 Meter Ke Arah Utara Oke Bisa Dibayangin Cerak Benten Mas Febri 50 Sampai 100 Meter Ke Utara Pak Dari Rumah Yang Bapak Jaga Dato C Jadi Ini Mas Pas Waktu Tikungan Niku Niku Gak Mas Mungkin Ya Antara 50 Sampai 100 Meter Gak 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 Yang Saya Lihat Dulunya Beliau Sewaktu Beliau Hidup Ya Ini Ini Kalimah Kenapa Mas Febri Nyewan Sewu Kenapa Kok Mesti Kalo Kepang Gini Kok Kale Seng Kadus Ngo Ngo Mas Kok Engkang Arwah Padahal Kalo Dia Ngurup Masa Ngo Tapi Kok Niki Ngo Kok Kadus Sane Kok Kepanggini Kadus Ngo 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 Kepanggini Gini Ya Pak Ya Karena Belum Tentu Semua Orang Itu Bisa Seperti Pak Ong Gitu Ya Ini Kalau Yang Saya Lihat Itu Karena Pak Ong Seperti Mudah Diikuti Sama Makhluk Makhluk Seperti Itu Maksudnya Memang dari Pak Ong Sendiri Memang punya Daya Tarik Begitu Dan yang Makhluk Makhluk Asral Yang Sering Sering Sekali Mengikuti Pak Ong Menampakkan Diri Kepada Pak Ong Makhluk Makhluk Yang Seperti Ini Karena Makhluk Itu Sendiri Pun Tahu Kalau Pak Ong Itu Bisa Tapi 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 Mungkin Karena Pak Ong Ini Beliau Kalau Kita Lihat Dari Kita Dengar Dari Bagaimana Beliau Cerita Kemudian Waktu Itu Cerita Tentang Kuli Bangunan Yang Jatuh Rasanya Empatinya Pak Ong Ini Terasa Bukan Sebatas Beliau Cerita Ada Menampakan Atau Ada Apa Tapi Beliau Bisa Bisa Dibilang Terjalin Emosi Antara Sosok Yang Diceritakan Dengan Beliau Ini Nanti Kalau Dibahas Lebih Dalam Lagi Ini Kalau Dibahas Lebih Dalam Lagi Karena Dirinya Pak Ong Itu Kemungkinan Besar Pak Ong Gak Percaya Dengan Dirinya Sendiri Kalau Kita Kupas Secara Dalam Kita Kembali Ke Cerita Jadi Sosok Tersebut Awalnya Bukan Di Rumah Tersebut Tersebut Gitu Ya Pak Ya Tapi Duduk Sekitar Ya Betul Dan Sosok Tersebut Pun Mohon Maaf Ya Pernah Diperkosa Ya Tadi Diceritain Juga Sebenarnya Sebenarnya Sosok Beliau Pada Masa Hidupnya Itu Orang Yang Sangat Ceria Ya Suka Ya Cerialah Aduh Merinding Merinding Ya Jalan Satu-satunya Ya Tetap Mendoakan Gitu Ya Pak Ya Jadi Kalau boleh Tau Ditarik Mas Febri Dari Terawangan Mas Febri Kejadian Sudah Sangat Lama Atau Sebenarnya Lama Ya Udah 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 ratusan tahun Oh Udah lama Soalnya Berarti udah Di era yang Sangat Lama ya Tau gak ada Pertanyaan Ini Mas Mas Febri Iya Pak Kenapa Niko kan Prianturnya Memang Waktu Mas Masih Suken Masih Hidup Memang Lera Sekang Jadikan Sajang Gitu Ya Mbak Ini Kuh Memang Ceria Mas Uang Samben Niki Napa Nah Umpam Ini Kulau Pasif Malam Niko Kadang Ngeja Katus Bocahalid Niko Ngo Mas Cilupa Ngo Ngo Bercanda Nge Bercanda Mange Ngen Ngi Amba Katus Nyanyi Nyanyi Ngani Eh Besor Ngin Betul Besor Lodong Ngo Niku Mas Ngu Sampai Sekarang Masih Sering Kayak ngikutin atau sampai ke rumah terseh kalau saya ingin di tahun yang saya ingin saya ingin saya ingin berarti sampai sekarang Pak Ong masih suka main ke situ ya terseh terseh mas masih tapi Pak Ong main ke situ emang untuk ibaratnya itu untuk mengunjungi untuk apa ya ibaratnya pasti gini harusnya Pak Ong udah gak ada kebutuhan apapun dong untuk main ke tempat itu enggak 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 paling saya cuman dateng nanti udah ketemu apa si Yohana nya itu udah cabain makanya paling kalau gak pamit pede wangsel cuman bertemu muka ngerti mawan pun diambil mesem ikal ngerti mawan Pak mau tanya Pak tadi kan dijelasin waktu pertama kali memperlihatkan diri sosoknya maaf ya matanya keluar udah rusak kemudian ada luka di perut dan sebagainya kemudian ketika pertemuan selanjutnya sampai sekarang apakah sosoknya masih sama Pak Teng balik asal meleh mas semasa beliunya masih ini cuman kayak wajahnya kan pucat gitu loh mas oh berarti udah gak serem ya berarti gimana oke Pak Teng sering sesering kali kita mendokalkan beliau iya itu akan wajahnya itu akan kayak apa ya kayak kembali ke awal lagi semakin sering kita mendoakan iya betul setelah nanti sosok tersebut udah katakanlah kan katakanlah udah normal lagi lah gitu ya udah utuh udah normal lagi gitu itu lah ada masanya beliau akan menghilang sendiri gitu jadi seperti itu juga butuh proses mas oh oke ini kalau diceritain mungkin panjang nih ya bab ini ya karena selain yang diceritain adalah pengalaman yang dipengalaman Pak Oong juga mungkin arahnya adalah ke ilmu yang mungkin Mas Febri juga pahami dan beberapa temen-temen yang seperti Mas Febri pahami juga ya kalau saran saya ya Pak ya sempatkanlah mendoakan beliau gitu ya supaya beliau cepat sempurna gitu supaya katakanlah gak ganggu lagi lah gak inget gak datangin lagi gitu insya Allah Mas tiap ini kulodong oke ya amin insya Allah baik Pak Oong terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini udah mas unanget dou an Terima kasih telah menonton!